Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Satu lagi kawan, kita akan mengulas Game yang sempat terlewatkan dari Kejuaraan Dunia Rapid dan Blitz 2021 yang lalu Kali ini dari gamenya Carlson vs Aniskiri Pada sesi Blitz di babak ke-15 Game ini cukup viral di dunia percaturan Karena tingkah lucu dari Aniskiri Di akhir permainan Di akhir permainan, dia sempat tertangkap kamera Mengedipkan mata Apa tanda kedipan mata dari Aniskiri Langsung kita ke atas papan Bagaimanakah permainan kedua pemain di babak ke-15 ini Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu Bahwa Aniskiri merupakan salah satu lawan Yang cukup menjengkelkan bagi Magnus Carlson Yang selalu bermain aman saat melawan Magnus Carlson Tapi di game ini apa yang terjadi kawan? Kita langsung saja ke langkah pertama Carlson pegang putih bermain dengan pion E4 Dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 Pembukaan Rui Lopez Di sini Aniskiri bermain dengan variasi Berlin, kuda F6 Menantang Carlson untuk memilih variasi rokade pendek dan melanjutkan permainan dengan permainan endgame yang lebih cepat dengan variasi rokade ini Tapi Carlson rasanya tidak ingin bermain endgame lebih cepat Dia bermain dengan variasi pion D3 Gajah C5 Di sini Carlson menukarkan gajah pukul kuda C6 dipukul balik oleh pion D Carlson rokade dan gajah G4 mengepin kuda Sama-sama Carlson juga memberikan pimpinan bagi kuda hitam Di sini pion H6 gajah mundur selanjutnya Menteri ke E7 Menunda untuk rokade pendeknya Mungkin opsi berikutnya adalah rokade pandang Dan terlihat hitam di langkah berikutnya juga mempunyai opsi untuk mendorong pion-pion sayap rajanya ini kawan Untuk memulai serangan badai pion di sayap raja Carlson melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 Akhirnya Aniskiri memilih untuk rokade panjang Dan di langkah berikutnya dia mempunyai tempo kawan untuk mendorong pion-pionnya maju Dengan tempo mengancam gajah Oleh karena itu gajah ditarik mundur ke G3 Mengancam pion Di sini kuda lompat ke D7 Memberikan backup lebih bagi pionnya Selanjutnya pion C3 Membuka diagonal petak terang bagi menteri untuk keluar lewat diagonal ini Atau persiapan pion B4 Pion A4 dan terus untuk didorong maju ke depan nanti Di sini raja bergeser ke B8 Dan pion B4 Gajah mundur ke D6 Takutnya kawan jika ditarik mundur ke petak B7 ini Putih akan mempunyai tempo untuk mendorong pion-pionnya untuk menjebak gajah hitam Oleh karena itu Aniskiri menarik mundur ke petak D6 Pion A4 dan dibalas dengan pion G5 Sama-sama memberikan serangan badai pion Pion B5 Pion didorong maju ke C5 Aniskiri tidak ingin membuka salah satu lacun di sayap menteri Pion A5 dan pion H5 Selanjutnya menjebak posisi gajah gelap putih Dihentikan oleh pion H4 Dan dibalas dengan langkah pion pukul pion Pada posisi ini tadi kawan Mungkin mendorong pion ini satu petak juga bisa dilakukan oleh putih Untuk memberikan ruang bagi gajah Bila pion ini didorong maju Tapi juga dengan mendorong pion maju ke petak H3 Nantinya hitam juga mempunyai kesempatan untuk membuka salah satu lacun di sayap raja Itulah sedikit keuntungan tempo yang didapat oleh hitam Tapi kalsen disini tadi langsung mendorong pion H4 Pion G pukul pion H4 Dipukul balik oleh gajah Mengancam menteri serta peteng Ditutup oleh pion F6 Menteri putih B3 memberikan dukungan bagi pion-pionnya lewat sayap menteri Juga memberikan jalan bagi beteng untuk digeser ke sayap menteri nanti Dipalas dengan beteng H bergeser ke G8 Gajah mundur ke G3 Selanjutnya gajah hitam mundur ke E6 Mengancam menteri Menteri menghindar ke A4 Langkah kuda bergerak ke C4 Merupakan kesempatan bagus yang bisa digunakan oleh putih Untuk mereposisi kudanya Selagi gajah gelap tadi tidak lagi memberikan tekanan bagi kuda F3 Carlston memilih peta A4 bagi menterinya Beteng naik ke G4 Untuk memberikan kontrol bagi peta H4 Agar pion F ini bisa didorong maju Agar gajah juga tidak akan memberikan ancaman bagi menteri serta betengnya Juga memberikan kesempatan bagi beteng satunya untuk ditumpuk Mungkin rencana anis giri seperti itu Di sini kuda ke H2 menyerang beteng Beteng mundur ke G7 Selanjutnya kuda D bergerak ke F3 Beteng ditumpuk di lajur G oleh anis giri Selanjutnya kuda ke H4 Menghentikan laju pion hitam dibalas dengan pion C4 Merupakan langkah yang cukup kuat dari anis giri di sini kawan Membuat langkah pengorbanan pion Untuk membuka ruang-ruang bagi pergerakan perwiranya Gajah ataupun kuda ke peta J5 ini Dan Carlston menerima pengorbanan pion hitam Walau di sini kalian mencoba untuk menolak pengorbanan pion hitam Dengan mendorong pion kalian maju ke peta D4 Maka selanjutnya hitam akan melakukan pion pukul pion Untuk membuka diagonal gelap bagi gajah Jika di sini gajah putih ambil gajah hitam Terjadi pertukaran gajah bisa dipukul balik oleh menteri hitam Dan coba lihat kawan Menteri memberikan tekanan di diagonal ini Beteng juga siap memberikan tekanan bagi pion G2 di kutih gajah H3 Semakin berat nantinya tekanan yang akan diterima oleh putih Atau pada posisi seperti ini tadi kawan Saat pion E pukul pion D4 lanjut hitam Di sini putih membalas dengan langkah pertukaran pion terlebih dahulu Maka selanjutnya adalah hitam yang akan berinisiatif untuk menukarkan gajah gelapnya Setelah dipukul balik bisa dipukul balik oleh beteng Tetap memberikan pressure bagi pion G2 Mungkin kuda akan lompat ke peta F3 Dan gajah akan ke H3 Memberikan pressure lebih bagi pion G2 ini Sama saja kawan Di posisi seperti ini sangat kompleks Tekanan yang akan diterima oleh putih di langkah-langkah berikutnya Jika kalian tidak menerima langkah pengorbanan pion ini Bermain dengan pion D4 tadi Carlsen lebih memilih pion D pukul pion C4 Dan dibalas dengan langkah kuda C5 Mulai mengaktifkan kuda Dengan tempo menyerang menteri Menteri mundur ke C2 Untuk tetap melindungi pion dari ancaman kuda hitam Dibalas menteri ke F7 Memberikan dukungan bagi pionnya mungkin Pion B6 oleh Carlsen ingin membuka salah satu lajur di sayap menteri Pion C pukul pion B6 Dipukul balik oleh pion A Dan pion A6 Ingin menjaga lajur-lajur tetap tertutup Sekarang beteng F bergeser ke D1 Mengancam gajah Gajah mundur ke E7 Selanjutnya beteng putih naik ke D5 Membuat langkah pengorbanan pertukaran Langsung diterima oleh Anish Kiri Dipukul balik menggunakan pion C Sekarang posisi pionnya bagus kembali kawan Tak ada yang bertumpuk Dan gajah mundur ke D8 Mengincar pion B6 dan menempati diagonal yang cukup cantik bagi gajah nanti kawan Dibalas kuda F5 Menyerang beteng Karena tadi sudah tidak ada gajah terang kawan Mengawasi diagonal ini atau petak-petak terang ini Dimanfaatkan Carlsen dengan kudanya Beteng naik ke G6 Menghindari ancaman kuda Dan kuda satunya lompat ke F3 Menteri hitam bergerak ke D7 Kuda manuver kembali ke H4 Berkoneksi dengan saudaranya Juga menghentikan laju pion juga menyerang beteng Beteng ke G4 Dan kuda ke H6 Menggarbu kedua beteng hitam Disini Anish Kiri memutuskan ambil pion E4 dengan kuda Dan Carlsen ambil beteng di peta G8 Jika sekarang beteng pukul balik kuda putih ini kawan Maka ancaman berikutnya adalah Hitam akan kehilangan kudanya di peta E4 ini Oleh karena itu Anish Kiri memilih pukul gajah di G3 Dan dipukul balik oleh pion Selanjutnya gajah pukul pion B6 skak Dan raja ke H2 Selanjutnya beteng ambil kuda Magnus Carlsen menggeser beteng ke B1 Selanjutnya gajah menghindar ke C5 Dan dibalas langkah pion C4 Melindungi pion D5 Sekarang menteri bergerak ke G4 Mengincar pion Disini beteng naik ke B3 Melindungi pion Selanjutnya dibalas dengan pion E4 Sebuah langkah yang penting kawan Untuk membuka diagonal-diagonal Bagi gajah gelap ini Memberikan pressure bagi pion G3 nanti Dan disini Carlsen bermain dengan langkah Menteri ke B2 Mencoba memberikan pressure bagi pion B7 Dan pion B7 dibiarkan oleh Anish Kiri Dia melangkah gajah D6 Melanjutkan rencananya untuk menyerang pion G3 Beteng pukul pion B7 skak Dan raja bergeser Dan sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi Bagi Carlsen untuk melanjutkan serangannya Apabila disini kawan menteri putih ini Mencoba bergerak ke peta ini Ke peta B6 Untuk mengincar pion yang ada di peta A6 Dan skak mat Tapi akan didahuli oleh hitam Dengan pukul pion G3 skak Bergeser ke H1 Atau ke G1 sama saja kawan Ancamannya tetap ancaman skak mat Oleh karena itu Carlsen tidak berani untuk mengincar pion A6 Dengan menteri ke B6 Terlebih dahulu Dia melangkah beteng kembali ke B3 Tetap melindungi pionnya Dibalas dengan langkah Langkah gajah Ambil pion skak Di posisi ini kawan Di langkah ke 43 Magnus Carlsen menyerah Walaupun pada posisi seperti ini Menteri ambil kuda pun Suga tak ada masalah Bagi hitam Untuk pukul kuda ini Tapi langkah Pukul pion G3 Dengan gajah Merupakan langkah terbaik juga Bagi hitam Dan apabila tetap dilanjutkan Permainan ini Apabila gajah ini tidak dipukul oleh beteng Memilih melangkahkan raja Maka satu langkah skak mat Jadi langkah terbaik adalah Pukul gajah ini Dan selanjutnya Menteri akan pukul balik skak Raja menghindar ke G1 atau ke H1 Sama saja Menteri akan melakukan skak Dengan tempo Agar raja bergeser lagi ke lajur H Dan mendapatkan kuda di langkah berikutnya Raja bergerak ke peta Atau mundur lagi ke peta G1 Menteri bisa melakukan skak sekali lagi Raja ke H2 Dan hitam bisa melanjutkan Untuk mendorong pion-pionnya Untuk promosi Sampai disini Saya tak perlu lagi Melanjutkan gamenya Sampai berakhir kawan Disini Menteri putih pun Untuk sementara Tidak mendapatkan tempo Untuk melakukan skak Terhadap raja hitam Jadi di beberapa langkah berikutnya Hitam masih bisa melanjutkan Langkah-langkahnya Untuk menyerang Ataupun Memperbaiki pertahanannya Agar rajanya aman Oleh karena itu Saat anis giri Ambil pion yang ada di peta G3 Dengan gajahnya Magnus Carlsen Menyerah di langkah Ke 43 Dan coba perhatikan Kawan cuplikan Video berikut ini Yang terlihat disitu Dengan sedikit senyum Anis giri Mengedipkan matanya Menghadap ke kamera Itulah kawan Momen yang cukup viral Dari anis giri Saat mengalahkan Magnus Carlsen Dalam permainan Blitz Di kejuaraan dunia Blitz 2021 Beberapa hari yang lalu Semoga permainan Dari kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Di sore dan malam ini Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih